selamat pagi 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 bagi selamat pagi 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 kemudian kemudian ayat ayat keempat ini menjelaskan bahwa orang yang sholat itu juga celaka kenapa sudah sholat tapi kok celaka ini disebutkan siapakah mereka yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya menuda-nuda sholat termasuk lalai dalam sholatnya Ya sholat tapi celaka Yaitu ketika orang sholat itu mengakhirkan waktu Sehingga di luar waktu sholat Karena menunda-nunda Oh nanti aja Dengan sengaja padahal tidak sedang apa-apa Nah seperti itu juga disini dijelaskan Mereka itu termasuk orang-orang yang celaka Atau disebutkan juga Ayat ke-6 ini Kemudian mereka berbuat ria Ia adalah berbuat sesuatu agar mendapat pujian Bukan karena Allah Melainkan hanya untuk mendapat pujian dari orang lain Nah selain itu mungkin mereka beribadah atau sholat Itu bukan karena Allah Tetapi karena ingin dipuji Atau dianggap sebagai orang yang taat Nah seperti itu termasuk orang yang celaka Kemudian ayat yang terakhir Ayat ke-7 ini Dan mereka yang enggan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan Berarti tidak peduli dengan sesama Tadi juga disebutkan ada musafir yang mengatakan Orang tersebut itu tidak mau membayar zakat Kemudian sementara kita diperintahkan untuk berbuat kebaikan kepada sesama Nah jadi seperti ini untuk tafsir daripada surat Al-Ma'un Agar kita bisa mudah memahami Dari ayat pertama sampai ke-7 tadi Ada pun kandungan dalam surat Al-Ma'un ini Yaitu menjelaskan kepada kita Tentang bagaimana ciri-ciri orang yang menjustakan agama Tadi disebutkan yang pertama itu suka mengharti anak yatim Kemudian yang kedua Tidak mengajurkan memberi makan kepada orang miskin Kemudian yang ketiga Lelai dalam sholatnya Kemudian yang keempat Ria atau ingin mendapat pujian dari orang lain Dan yang kelima Enggan memberi bantuan kepada sesama yang membutuhkan Jadi seperti itu ciri-ciri orang yang mendustakan agama Sedangkan dalam agama Islam Kita itu dianjurkan atau Islam mengajarkan kita Untuk hubungan baik kepada Allah Atau disebut Hablum Minawah Dan kepada sesama atau disebut Hablum Minan Nas Melalui surat Al-Ma'un Setiap mu'min diajak untuk mencintai dan menyayangi anak yatim Selanjutnya dianjurkan pula untuk memberi makan pada orang-orang miskin Dalam kaitan dengan ibadah Surat Al-Ma'un Mengingatkan untuk tidak hanya sholat demi mendapat pengakuan orang lain Yaitu tidak sholat untuk mendapat pengakuan dari orang lain Karena sikap tersebut atau disebut dengan pameria Itu adalah perbuatan terjelah Yang mana hal tersebut merupakan bagian atau dari orang yang mendustakan agama Jadi kita itu harus sejalan antara Hablum Minawah dan Hablum Minan Nas Jadi tidak hanya baik kepada ibadah kita kepada Allah Tetapi kepada sesama dengan memberi makan orang miskin Tidak mengerti anak yatim Itu termasuk juga anjuran dalam agama Islam Mungkin cukup sekian dari materi kali ini Semoga apa yang telah kita pelajari ini dapat bermanfaat Dan kita bisa mengambil ilmu sedikit atau banyak dari apa yang Bapak sampaikan Apabila ada salah atau kurang lebihnya Bapak minta maaf Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Jangan lupa juga untuk mengerjakan tugas sehariannya Bapak akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh